...segini, nah tentu di sini kalengkak itu, kalau dengar itu di saat sini ada teroris tinggal di sana ya kalengkak aku tak ada atas di sini, aku betul diri teroris tinggal di sana mereka sedidiki, mereka mau tahu, mereka tanya nah jadi sekali lagi, bukan kemarinitas ini yang membuat kita susah yang membuat kita susah adalah resip yang masih tidak puas yang ingin bahas tentang politik kepada saya karena jagoannya kalah di Belkada Jakarta, itu aja selamat menikmati soalan, jadi ini masih di proses, dan kita tahu bahwa proses di Saudi ini kan perlu waktu tapi teruskan, pemerintah Saudi selama ini memperlakukan kita dengan baik, dengan bagus, kita tidak ada masalah ini semua masalah datang bukan dari pemerintah Saudi, dari negeri kita yang mempunyai masukan-masukan dengan optasi di pelepil hitam, yang ingat menghancurkan kita pemerintah sini tidak ada masalah, pemerintah sini baik-baik saja, tidak ada persoalanan dan mereka hanya menjalankan tugas rutin ini, nah tentu di sini kalau di sini, kalau di sini ada terus tinggal di sana mereka sedikit, mereka mau tahu, mereka mau tahu, mereka mau tahu, mereka tanya nah, jadi sekali lagi, bukan pemerintah sini yang membuat kita susah yang membuat kita susah adalah resip yang masih tidak puas, yang ingin bahas tentang politik kepada saya karena gaguhannya kalah, dipilih tidak ada jahat, itu saja untuk mereka sakit hati, gaguhannya kalah, mereka menangkut kita tidak bisa sekarang mereka juga ke muka, sudah satu tahun lebih, aman, nyaman, tenang, senang, tidak ada masalah mereka sakit hati, kemudian itu banyak politik, politisi-politisi datang kemari Prabowo datang, kemudian namun namanya, dokter Salem datang, Amin Rais datang, semua datang kemudian itu di sini sepakat, mau bikin istimewa ulama di sana, sepakat untuk mencari kapres penghitungan Islam mereka panik semua, kalah kabut jadi setelah mereka panik, kalah kabut, mereka cari kalah, bagaimana untuk membungkam yang di Mekah ini jadi sekali lagi, adanya pun ketalan, adanya segala maka orang tidak dengar ini semua yang intinya, ingin membungkam saya, titik tidak ada lebih dari itu ya Pak, bagaimana saya pungkam, bisa dia menjadi takut mau ngomong begini takut, mau ngomong begini takut, mau ngomong begini takut udahlah yang ngomong nanti ditangkep sana, nanti ditangkep sini jadi supaya kita biarap, oh enggak, kulit hap kok, kulit karamu jadi saya tidak peduli apapun resikonya, yang hap tetap harus dikatakan yang hap jadi itu yang saya mau sampaikan, jadi anda tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah mengembangkan berita yang aneh-anek, yang macem-macem di sini tidak ada apa-apa, pemerintah di sini baik, aparat di sini baik, makasih di sini baik, kemudian hamun daulah juga di sini baik, bahkan buta besar Saudi yang di Indonesia pun sudah bikin pernyataan di TV One World itu dengan bahasa Inggris dia katakan, kami kenal baik Habib Rezid, dia warga baik, dia tidak membuat masalah di Saudi dan dia tidak punya persoalan keimigrasian dengan pemerintah Saudi hanya kami menceka geliau, supaya jangan beliau itu menuju ke satu negara yang keamanannya terangkap kami tidak mau disalahkan, kalau kami lepas, ada prinsip luar dari Saudi terjadi sesuatu di negara tersebut, nanti kami yang disalahkan ini pernyataan resmi, disampaikan oleh buta besar Saudi di TV Indonesia dalam bahasa Inggris dan didengar oleh jutaan rakyat Indonesia jadi sekali lagi, kita tidak ada masalah dengan negara Saudi jadi sekali lagi, problemnya bukan dari sini, tapi dari Indo-Indonesia ini problem, tapi tidak usah khawatir, kita hadapi saja ini permainan politik tingkat tinggi dan duorok, kontor, suahat, biadak selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih